Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku dari subuh gitu ya teman-teman ini aku beberes dimulai dari jam 5 pagi gitu setelah sholat subuh dan kebetulan anakku tuh udah pada bangun ya anakku aku suruh pindah dulu ke kamar depan gitu lagi anteng aja ya main HP gitu oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku ayo semangat untuk beberes rumah dari pagi mulai dari pagi ya teman-teman seperti biasa ya aktivitas ibu rumah tangga maya dari subuh gitu ya teman-teman sama enggak teman-teman aku tuh beberes tuh selalu subuh ya micil gitu biar enggak numpuk gitu ya pekerjaannya karena kebetulan aku tuh masih punya balita gitu ya jadi pengen cepet-cepet biar nanti pas siang bisa ngurus anak aku yang kecil dan kebetulan juga sekarang tuh anakku udah mulai libur sekolah ya entah kenapa ya kalau libur anakku bangunnya tuh malah pagi banget giliran sekolah anakku susah banget teman-teman kalau dibangunin ya begitulah ya harus dinikmati setiap waktu setiap saat sedang setiap momen gitu ya teman-teman oh ya teman-teman sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video comment dan subscribe serdu ser juga dong YouTube channel aku ke medsos teman-teman semua atau ke tab komunitasnya terima kasih sebelumnya teman-teman karena tanpa dukungan dari teman-teman aku tuh bukan apa-apa ya teman-teman oh ya teman-teman apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan tadi alhamdulillah aku udah beres kasur lanjut aku nyapu dan ini terakhir ngepel ya teman-teman aktivitasku hanya seperti itu ya tiap hari enggak pernah bosen bolak-balik mondar-mandir pegang sapu dan empel-empel ini dan ini kebetulan aku tuh sekarang mau tuh ya mau keulang tahun pun anak aku nih kema pas siangnya diondang gitu aku mau bungkus kado gitu ya teman-teman dan ini Alhamdulillah pekerjaan rumah udah selesai aku bikin videonya hanya sebagian aja ya teman-teman enggak semua aku videoin untuk nyuci jemur dan apa ya nyuci piringnya karena sekarang tuh aku mulai lelah ya teman-teman ternyata nge-youtube tuh butuh tenaga dan pikiran juga waktunya juga ya teman-teman apalagi sekarang video aku tuh yang nontonnya tuh sering sedikit ya enggak seperti biasanya suka ada di atas 100 tapi enggak papa deh aku nikmatin aja semoga video selanjutnya atau yang ini bisa meledak gitu ya ya teman-teman meledak aja kayak bom ya teman-teman dan ini lanjut aku tuh mau nabung dulu ya teman-teman sebelum bikin video yang bikin bungkus kadonya dan ini aku Alhamdulillah ada yang beli kangkung gitu ya teman-teman 16 ribu gitu aku tabungin aja ke kotak ini ke keler ini karena aku tuh lagi nabung gitu ya teman-teman sehari 2000 pengen beli sesuatu ya teman-teman aku tuh kalau pengen beli sesuatu pasti nabung dulu ya teman-teman biar enggak melulu minta sama paksu gitu ya teman-teman dan ini aku gulung-gulungnya seperti ini ya teman-teman pakai sedotan juga dimasukin gitu mohon maaf ya teman-teman ini berantakan gitu ini aku lagi tidak di kamar belakang gitu kamar belakang tuh jarang aku rekod gitu ya teman-teman karena ya seperti itu penuh dengan barang-barang ada mainan anakku ada pakaian yang mumpuk ya teman-teman aku tuh sering dikasih pakaian gitu bekas bekas ponakan juga lumayan sih masih bagus-bagus dan lemarinya tuh penuh gitu ya aku juga belum bongkar-bongkar tuh lemarinya yang punya anakku yang kecil yang gede maksudnya yang udah kekecilan mau aku kardusin gitu atau mau aku kasih ke orang juga pokoknya di kamar ini berantakan deh teman-teman dan ini aku mau kerja target ya kan aku nabungnya di pertengahan Juni aku mau pulin gitu ya karena kemarin tuh aku bikin videonya pas udah akhir Juli Juni gitu ya teman-teman udah mau masuk bulan Juli dan ini udah Alhamdulillah aku pulin ya teman-teman 30 hari gitu kayak teman-teman semangat nih siapa nih siapa nih yang suka nabung kayak aku aku juga terinspirasi juga ya dari teman-teman semua terima kasih inspirasinya ya teman-teman ternyata YouTube tuh banyak hal positifnya juga ya teman-teman pokoknya makasih makasih banyak ya untuk YouTube pokoknya sarangheo deh teman-teman dan Alhamdulillah tadi udah aku masukin dan ini lanjut pas di sore siang hari gitu ya teman-teman ini acaranya tuh pukul 4 sorean gitu mau mau ngebungkus kado nya gitu ya teman-teman mohon maaf bila ada gangguan ya teman-teman yang berisik-berisik itu tuh anak aku ya gangguin aku mau gimana lagi ya teman-teman karena aku masih punya anak yang kecil dia tuh nempel banget ya sama aku kemana-mana pasti ikut ya teman-teman ngedabbing aja dia tuh suka nempel-nempel aku gangguin aku pokoknya ya gitu deh nasib emak-emak yang ingin jadi inginnya YouTube gitu ya teman-teman ya udahlah teman-teman dinikmati aja dan ini aku udah bungkus kado nya ya teman-teman anak itu masih satu tahun gitu ya yang ulang tahunnya aku ngado apa ya tadi sampo aja sama sikat gigi gitu tadinya sih mau jepitan ya teman-teman cuma katanya anaknya tuh belum ada rambutnya gitu ya udah aku kasih sampo aja oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh dari aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like komen dan subscribe mohon maaf bila ada kesalahan di video aku di perkataan aku sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye